Intro Halo kan semuanya gimana kabarnya semoga baik-baik saja dunia perfilman Jepang memang cukup beragam kualitasnya pun tidak kalah dengan film Asia lain maupun kelas Hollywood hingga sudah memiliki penggemarnya tersendiri salah satu genre film Jepang yang paling banyak disukai adalah film Jepang dengan genre action fighting atau perkalahian yang dilakukan oleh para petarung jalanan atau berandalan dimana orang Jepang sendiri menyebutnya sebagai yangkis ada banyak film-film Jepang dengan genre ini yang sudah dibuat kira-kira apasajakah film Jepang bertema berandalan terbaik? oke langsung aja kita ke videonya rekomendasi film berandalan terbaik Jepang Crow Series kalau yang satu ini sudah jadi film legend sejauh ini sudah memiliki tiga film yaitu Crow Zero, Crow Zero 2, dan Crow Explode yang didasarkan dari manga cross karya Hiroshi Takashi film ini memiliki latar cerita tentang pertarungan antar geng dan sekolah dengan fokus utamanya ada di murid-murid sekolah suzuran untuk film Crow Zero dan Crow Zero 2 sudah perfect banget dijamin 100% epic dan legit menceritakan seorang murid pindahan bernama Takiya Genji yang merupakan anak dari bos Yakuza yang ingin menjadi orang nomor satu di sekolah suzuran kemudian di film berikutnya melanjutkan perjalanan Takiya Genji dengan konflik utamanya melawan sekolah lain yaitu Hosen Crow Zero sudah seperti menjadi ikon tersendiri untuk perfilman Jepang paling populer khususnya dengan genre action fighting akan tetapi di film ketiganya Crow Explode agak kurang meledak dibandingkan dengan dua film sebelumnya mungkin karena jarak pembuatan filmnya cukup lama dan sudah tidak lagi menceritakan sosok Takiya Genji yang sudah lulus melainkan karakter utamanya adalah Kaburagi Kazeo cerita cross bukan hanya dibuat film saja tetapi ada manganya juga buat kalian yang ingin mengikuti seluruh cerita seri cross bisa lihat video urutannya di kart pojok atas High and Low Series berikutnya ada film High and Low yang merupakan mega proyek dari Exile Hero film ini memiliki latar cerita original dengan fokus utamanya ada pada kisah perseteruan antar geng dan kelompok yang ada di wilayah Sword geng dan karakter yang ada di dalamnya terdiri dari berbagai macam latar belakang yang berbeda-beda dan jumlahnya sangat banyak sehingga High and Low sudah memiliki universe-nya sendiri High and Low ini bukan hanya cerita tentang perkalian antar geng akan tetapi lebih dari itu ini adalah cerita tentang geng atau kelompok yang bertarung satu sama lain karena berpikir itulah satu-satunya jalan yang harus mereka tempuh di seri-seri High and Low akan diperlihatkan bagaimana persahabatan pengkhianatan harapan impian hingga perbutan kekuasaan membangun seluruh cerita dalam film tapi pastinya fokus utamanya ada di action dan fightingnya sejauh ini jumlah total film High and Low ada sekitar 12 film mulai dari High and Low The Story of Sword hingga Six From High and Low The Worse untuk seri High and Low The Worse dilakukan crossover dengan cerita Cross X Wars dimana menghadirkan sekolah Hosen dan Suzuran buat kalian yang penasaran ingin mengikuti cerita lengkapnya bisa tonton video urutannya di kart pojok atas Tokyo Revengers Tokyo Revengers Love Action ini merupakan salah satu film genre action fighting terbaru yang dirilis tahun 2021 film ini didasarkan dari manga berjudul sama karya Ken Wakui berserita tentang Takemichi Hanagaki yang ingin menyelamatkan kekasihnya yaitu Hinata Tachibana dari kecelakaan akibat dari peperangan Tokyo Manjikai di suatu hari ada seseorang yang mendorongnya ke dalam rel kereta namun tiba-tiba Takemichi malah melompat di waktu 10 tahun kebelakang pada saat masa sekolahnya ia akhirnya berusaha untuk merubah masa depan dan menyelamatkan Hinata namun perjalanannya untuk menyelamatkan Hinata tentunya tidak akan semudah itu banyak hal yang harus dihadapi oleh Takemichi hingga ia harus berulang kali kembali ke masa lalu bahkan dia akan mencoba untuk mendapatkan posisi top di Tokyo Manjikai film ini dikemas dengan visual yang sangat bagus ceritanya pun disajikan dengan sangat menarik apalagi adegan faksinya dijamin sangat memuaskan karena didukung oleh aktor-aktor top Jepang Demekin film ini diadaptasi dari novel autobiografi dengan judul yang sama karya salah satu anggota grup komedian Bad Boys yaitu Masaki Sata yang dirilis pada tahun 2009 silam kemudian film Demekin pertama kali ditayangkan pada tahun 2017 film ini menceritakan tentang Masaki dan Atsunari dua sahabat yang ingin menjadi berandalan dan ingin menguasai kotanya yaitu Fukuoka hingga akhirnya mereka membuat geng bernama Ahu berjalannya waktu geng mereka semakin berkembang hingga dilirik oleh geng yang lebih besar namun disanalah permasalahan bermunculan mulai ada geng lawan yang juga ingin menguasai kota Fukuoka dan baku hantam pun satu-satunya jalan yang tidak dapat dihindarkan dari segi pertarungan film ini memiliki aksi perkelahian yang cukup intens dari awal hingga akhir film dengan setting waktu 90an dan style yang ada di dalamnya membuat filiangkis film ini menjadi semakin oke Yong GTO Yong GTO atau Shonen Junaigumi merupakan seri drama yang pertama tayang pada Februari 2020 dorama ini menceritakan tentang Onizuka Ekichi dan Ryuji Danma adalah dua orang remaja berandalan yang tinggal di Shonen keduanya sudah bosan dengan kehidupan mereka yang dipenuhi dengan perkelahian mereka ingin menjalani kehidupan sebagai remaja yang menyenangkan dan bisa berpacaran dengan gadis cantik kedua remaja yang memiliki julukan Onibaku ini akhirnya memutuskan untuk pindah sekolah dan berpura-pura menjadi siswa kutu buku namun ternyata kemanapun mereka pergi kehidupan yang penuh dengan perkelahian selalu saja menghampiri mereka film ini merupakan prequel dari Great Teacher Onizuka yang cukup populer dengan dibumbui romans dan komedi menjadikan film ini cukup mudah dinikmati tetapi memiliki aksi pertarungan yang epic Kyokara Orewa adalah film bergenre aksi komedi berdasarkan manga dengan judul yang sama karya Hiroyuki Nishimori Kyokara Orewa bercerita tentang dua murid pindahan yakni Mitsuhashi dan Ito karena bosan dengan kehidupan mereka yang biasa-biasa saja akhirnya mereka memanfaatkan status murid pindahan untuk mengubah gaya mereka menjadi berandalan Ito menjunjung tinggi keadilan dan Mitsuhashi yang menggunakan cara licik pada awalnya mereka sering berdebat soal idealisme mereka namun dari perbedaan inilah akhirnya mereka menjadi sahabat dan menjadi dinamik duo yang mempunyai tujuan sama yakni menjadi berandalan nomor satu di seluruh Jepang serial live action ini memiliki dua film TV series Kyokara Orewa pada tahun 2018 dengan jumlah 10 episode kemudian dilanjutkan dengan movie-nya di tahun 2020 berjudul Kyokara Orewa Yiki Joban komedi slapstick dan sedikit bumbu-bumbu persintaan dibawakan dengan pas akan tetapi pertarungan-pertarungan yang disajikan juga gak kalah epic dari film berandalan lainnya Sugarless drama 12 episode ini diangkat dari manga dengan judul yang sama Karangan Masami Hosokawa dan dirilis pada tahun 2012 lalu mengisahkan tentang Shiba Gaku adalah murid pindahan yang masuk ke sebuah sekolah bernama Kusima High School di sekolah ini hampir setiap hari terjadi perkelahian baik masal atau individual sejak pertama menginjakan kakinya Shiba sudah menantang siapa saja yang menghalanginya untuk menduduki posisi puncak dari gayanya saat menantang satu sekolah mungkin kita akan berpikir bahwa Shiba adalah sosok yang kuat dalam bertarung tapi nyatanya dia sudah pingsan karena satu pukulan dari lawan yang biasa-biasa saja kalau kisah karakter utamanya yang kuat mungkin sudah biasa tapi di film ini diawali dengan karakter utama yang unik belum memiliki kekuatan yang besar akan tetapi punya semangat juang dan kepercayaan diri yang sangat tinggi Gachiban Series film tawuran dari Jepang ini menceritakan tentang seorang remaja bernama Hayato Kuro Naga dari Shibuya yang pergi ke Tokyo setelah keluar dari sekolahnya sementara itu teman sekolahnya Yoshio telah merebut kekuasaan di jalanan Shibuya Hayato kemudian menjadi muridnya agar bisa memasuki dunia berandalan sejati tapi di dunia jalanan yang penuh dengan kekerasan ini sangat berat Hayato pun banyak mengalami kesulitan dalam perjalanannya sejauh ini seri Gachiban sudah memiliki cukup banyak seri diawali dari Gachimax Gachiban Ultimate Gachiban Wars Max Gachiban Expanded dan Gachiban Ultramax Drop Film yang satu ini memang bisa menarik perhatian para penonton khususnya mereka yang menyukai film bertema gangster Jepang Drop bercerita tentang kisah Shina Nogawa Hiroshi yang tumbuh besar di era 80an setelah dikeluarkan dari sekolahnya ia pun kemudian dipindahkan ke sekolah umum kedatangan Hiroshi di sekolah itu pun menarik perhatian Iguchi Tatsuya yang tak lain adalah pemimpin sebuah geng di sekolah tersebut meskipun dari segi cerita terdapat sedikit kemiripan dengan film pendahulunya yaitu Crozero namun aksi yang ditampilkan dalam film ini gak kalah seru Bad Boys G film dengan genre fighting ini dirilis pada tahun 2013 dengan 12 episode kemudian dilanjutkan movie-nya di tahun yang sama menceritakan tentang perseteruan antar geng di kota Hiroshima geng Goku Rakucho memiliki tujuan untuk menjadi geng nomor 1 di Hiroshima dalam perjalanannya satu persatu geng dibabat habis sampai akhirnya mereka menjadi 3 geng terbesar dan terkuat di Hiroshima yaitu Beast Nike dan Goku Rakucho film ini dikemas dengan full fight di setiap episode-nya selain menceritakan tentang konflik antar geng film ini juga diisi dengan sedikit kisah cinta dari para ketua gengnya dan sedikit bumbu komedi jelas membuat film ini menjadi semakin berwarna waruboro film waruboro diangkat dari novel autobiografi karya Getsu Itaya dengan judul yang sama film yang dirilis pada tahun 2007 ini mengambil latar waktu tahun 80-an waruboro sendiri mengisahkan tentang Koichiko merupakan siswa yang dikenal sangat baik sampai akhirnya sesuatu yang buruk terjadi padanya hal tersebut membuatnya menjadi anak yang nakal dan sering terlibat dalam kasus perkelahian ia juga terlibat dalam kelompok gangster yang sering berbuat onar film yang memiliki jalan cerita menarik ini memang cukup menghibur dan bisa menjadi rekomendasi film yang seru untuk ditonton di kalas suntuk Maji Suka Gakuen buat kalian yang mungkin bosan dengan berandalan yang isinya cowok semua film ini bisa jadi alternatif karena semua berandalannya adalah cewek-cewek cantik sebagian besar pemerannya merupakan anggota grup Idol EKB48 dan sister-sisternya film ini bercerita tentang sebuah sekolah khusus perempuan yang isinya berandalan di sekolah ini dipenuhi kekerasan dengan style yang kis versi cewek tokoh utamanya adalah Maida Atsuko yang merupakan murid pindahan Maida gak suka berantem dia benar-benar pengen belajar dengan giat untuk menjadi perawat tapi Maida malah terlibat perkelahian dimana-mana Maida yang terlihat lemah ternyata memiliki kekuatan yang sangat besar satu persatu geng pun mulai berseteru dengannya film ini ditayangkan dari 2010 hingga 2015 hingga sejauh ini sudah memiliki 5 season oke jadi itu dia rekomendasi film berandalan terbaik Jepang mana film favorit kalian bisa tulis di kolom komentar oke jadi mungkin itu dulu buat video kali ini terima kasih yang udah nonton jangan lupa like dan subscribe sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati